Pemirsa kali ini saya sudah berada di gudang beras atau bulok yang ada di Mangli. Kita akan mengetahui dan mengecek secara eksklusif stok ketersediaan beras pada Ramadan 2019 ini. Stok beras di Jember dipastikan aman saat bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Bahkan persediaan tersebut dinilai cukup hingga akhir tahun 2019. Di salah satu gudang bulok yang ada di Mangli ini jumlah persediaan beras mencapai 37 ribu ton dengan harga per kilogramnya 9.450 rupiah. Masyarakat Jember tidak perlu khawatir akan stok ketersediaan beras selama Ramadan dan hari raya nanti karena bulok akan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat Jember. Sementara untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi adanya manipulasi harga dari oknum pedagang, bulok akan terus melakukan pengawasan. Oleh karena itu, Kepala Bulok Subdifre 11 Jember Jamaludin berharap masyarakat Jember khususnya seluruh pedagang tidak bermain curang dan harus sportif dalam memberikan harga kepada konsumen. Bapak bagaimana ketersediaan stok beras pada Ramadan tahun ini di bulok Subdifre Jember? Untuk stok beras di Subdifre Jember ini cukup aman Bu. Stok kita ada sekitar 37 ribu ton. Aman sampai akhir tahun juga aman. Bahkan kita juga mensuplai untuk daerah-daerah defisit seperti daerah Sumatera, daerah Kelimantan, Papua, NTT dan juga kita supply. Karena di sini kan daerah surplus, kita saat ini memang saat-saat pengadaan sampai bulan Mei ini cukup banyak pengadaan, pembelian dari petani dan stok kita cukup aman sampai akhir tahun 2019 nanti. Kemudian dari bulok sendiri, apa pengadakan kegiatan operasi pasar Pak pada Ramadan tahun ini? Pelaksanaan operasi pasar untuk tahun 2019 ini sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu. Setiap, bukan pada masa-masa lebaran, puasa atau tahun baru saja, akan tetapi setiap saat perumulok melaksanakan operasi pasar. Dan namanya sekarang bukan operasi pasar lagi Bu, akan tetapi KPSH. KPSH itu ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga untuk beras medium. Nah kemudian dari 37 ribu ton ketersediaan beras di Bulog Sudivri 11 Jember ini Pak, apakah itu tergolong beras premium semua Pak? Oh iya, itu ada beras premium dan juga ada beras medium, 50-50 jumlahnya. Kemudian untuk harga sendiri bagaimana? Untuk harga, untuk kiam beras medium itu kita untuk operasi pasar atau KPSH dengan harga maksimal di tingkat pengecer atau di konsumen akhir dengan harga 9.450. Walaupun pada hakikatnya perumulok mendistribusikan ke toko-toko atau rumah-rumah pangkat kita atau toko pangan kita dengan harga antara 8.100 sampai 8.400 per kilogram. Itu dari harga di pasaran semuanya segitu ya Pak? Untuk di pasaran harga eceran tertingginya 9.450 per kilogram. Nah untuk mengantisipasi adanya permainan harga Pak dari para pedagang bagaimana langkah yang diambil dari Bulog sendiri? Otomatis kalau harga dari perumulok itu sudah rendah, sudah memenuhi, sudah cukup bersaing dengan harga pasar, otomatis pemain-pemain pasar juga tidak berani lagi untuk memberikan harga yang tinggi. Kemudian untuk pelaksanaan operasi pasar atau KPSH ya Pak? KPSH ya. KPSH. Nah itu pelaksananya sendiri bagaimana Pak? Untuk pelaksanaan KPSH itu bisa dilaksanakan melalui distributor atau pasar-pasar, rumah-rumah pangan kita, toko pangan kita, dan juga dapat melakukan pasar-pasar murah, bekerja sama dengan dinas disperindak atau instansi-instansi lembaga atau ormas-ormas, bisa kita laksanakan operasi pasar atau KPSH. Yang pasti sasaran kami, harapan kami dapat menjangkau masyarakat sebanyak mungkin. Sehingga pasokan beras medium yang ada di perumulok bisa untuk menstabilkan harga, harapannya bisa sampai ke tingkat masyarakat konsumen akhir. Ada berapa titik Pak? Untuk jaringan pemasaran perumulok yang rumah pangan kita, rumah pangan kita dan toko pangan kita, saat ini sudah ada sekitar 430 rumah pangan kita di Kota Jember, di Kabupaten Jember ini. Selain itu juga kita lebih memfokuskan untuk penyaluran komoditi beras-beras medium ke pasar-pasar, khususnya pasar-pasar yang pencatatan BPS, yaitu di pasar Mangli, pasar Tanjung, pasar Kereongan, dan satu lagi ada 4 pasar pencatatan BPS, itu selalu kita pasok untuk KPSH atau operasi pasar ini. Baik. Bapak, selain stok ketersediaan beras yang dinaungi oleh Bulog Subdiflis 11 Jember, apakah dari stok lain seperti gula pasir dan kemudian ada beberapa komoditi lain juga dipastikan aman, Pak? Oh iya, memang selain kita memiliki komoditi beras, kita juga memiliki komoditi gula, minyak, tepung terigu, dan bawang putih. Yang pasti untuk komoditi gula kita cukup aman, sampai lebaran nanti cukup aman. Kita akan pasok, kita akan bekerja sama dengan disperindak, dengan instansi-instansi lain untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen, dan khususnya komoditi-komoditi yang dipegang oleh Perum Bulog. Mungkin ada pesan kepada masyarakat terkait Ramadan pada Ramadan 2019 ini, terkait ketersediaan beras atau mungkin komoditi lainnya? Oh iya, ya kepada masyarakat dihimbau agar ikut serta dalam hal mensukseskan program pemerintah stabilisasi harga, ikut dalam program-program disperindak yang disitu juga Perum Bulog, ikut mensukseskannya yaitu pasar murah di masing-masing kecamatan yang sudah ditunjuk oleh disperindak Kabupaten Jember. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama Bu. Bulog Subdifres 11 Jember juga melaksanakan KPSH atau Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga yang bekerja sama dengan bus perindak untuk memantau dan menjangkau kebutuhan masyarakat Jember, khususnya untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga yang dipermainkan oleh oknum pedagang. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jember, Bulog Subdifres 11 Jember juga mensuplai ke daerah lain yang membutuhkan stok beras seperti Papua, Sumatera, Kalimantan, NTT, dan lain-lain. Pemirsa, hal ini saya berada di antara tumpukan beras yang ada di gudang Bulog, Mangli. Nah, pemirsa yang ada di rumah jangan khawatir karena stok ketersediaan beras pada Ramadan 2019 ini aman. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Saya Prima Ervantari dan tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.